Banyak yang kira bahwa saya ini adalah orang yang sudah Kristen dari kecil yang mempelajari Islamologi lalu menyesatkan orang. Enggak, saya Muslim dulunya. Dulu. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya Santri. Bagi bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang Muslim pun tidak hafal. Banyak yang tidak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Iqamil salah wa ita'i zakah. Saumul ramadana hajjal bayti man istatua ilayhi sabila. Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, Ini bukti bahwa saya bukan Muslim abal-abal dulunya, teman-teman. Dan saya perkenalkan nama baktis saya, Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar. Jadi saya itu, teman-teman. Saya didirik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Jadi maaf Pak Bom-Bom, gak bisa saya bongkar semua identitas di sini. Iya, iya, iya. Gak boleh. Penting-penting saja. Iya, yang penting-penting saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu untuk sekedar mengetahui bahwa di tahun 2007, saya udah gak punya orang tua. Saya diambil anak angkat sama salah seorang Kiai. Atau kalau di Makassar itu disebutnya Guruta atau Andri Guruta. di Makassar itu. Diambil sebagai seorang anak dan saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau. Baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah. Kemudian setahun itu mengabdi. Jadi tujuh tahun saya di Pondok. Kalau gak percaya, teman-teman bisa tes saya ilmu Nahu. Ilmu Sorof boleh. Ilmu Mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadom Al-Fiah Ibn Malik boleh. Atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di Pondok-Pondok itu Kitab Akidatul Awam boleh. Itu bisa. Nah kenapa saya murtad? Dulu Waktu di Pondok itu teman-teman sekalian Kami itu cuma diajari Ajaran-ajaran yang standar. Ya pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan Dasar-dasar bahasa Arab Usul Fikih Ya kita juga belajar disana yang namanya Ulumul Quran Ulumul Hadith Kita belajar yang kayak gitu Ya kita belajar ilmu Mantik Nahbu Saraf Kita belajari yang kayak gitu Cuma yang menjadi masalah Kemudian adalah ketika Di sebuah perpustakaan Kita atau kami Dilarang membaca kitab-kitab tertentu Ya Contohnya misalkan kitab Kuratul Ayyun Fathul Iizar Atau ada lagi kitab Pertumpahan darah kaum muslimin Setelah wafatnya nabi Misalkan Itu dibahas kayak Di kitab Tarikh Madinatid Dimashqi Siyar Alam An-Nubala Yang ditulis oleh Az-Zahabi Atau kitab Ma'rifatis Sahabah Kami belajar dulu yang kayak gitu Cuman Yaitulah Ada beberapa halaman Yang kita dilarang Untuk membaca Dan katanya nanti Baru kalian baca Ketika kalian sudah Melanjutkan pendidikan Yang lebih tinggi Walhasil Sempat saya dapat Beasiswa Untuk melanjutkan kuliah Di Cairo Al-Azhar Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Cuman ada beberapa persyaratan Yang tidak bisa Saya penuhi secara administratif Karena ada komplik Keluarga pada saat itu Yang gak jadi berangkat Dan saya melanjutkan pendidikan saya Di salah satu kota Yang pastinya bukan di Makassar Salah satu perguruan tinggi Islam Saya Fakultas Usuluddin Jurusan Ilmu Hadis Sampai sekarang Saya Masih Kuliah Dan Sekarang sudah semester akhir Ya Saya gak perlu sebutkan Dimana kotanya Dan apa Kampusnya Yang pasti saya sekarang Fakultas Usuluddin Saya lagi skripsi sekarang Gitu teman-teman ya Oke next Saya lanjut Awal mula kecurgaan saya itu Tentang Membaca beberapa kitab Yang dulunya Saya gak boleh baca Ya Misalkan ada juga kitab Yang boleh kita baca Tapi pada bab tertentu Gak boleh kita baca Contoh misalkan Kitab Soheh Muslim Atau Kitab Soheh Al-Bukhari Kami diajarkan di pondok Tapi pada bab tertentu Kami tidak boleh membaca Atau tidak boleh diajarkan Itu Ada juga kitab syarah Teman-teman Misalkan syarahnya Soheh Al-Bukhari itu Yang paling Terkenal Atau yang paling Mutabar Atau yang paling otorotatif Ada namanya kitab Fathul Bari Bisharhi Soheh Al-Bukhari Jadi Karena namanya kita di kampus ini Namanya mahasiswa itu Bebas Keluar masuk perpustakaan Kita baca apa yang kita mau baca Karena fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin Dan saya bergelut di bidang ilmu hadis Saya membaca tentunya kitab-kitab hadis Dan ada banyak Jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu Kitab yang gundul Bukan yang gondrong Bukan kitab terjemahan teman-teman Jadi saya gak bisa ditipu Kalau pakai terjemahan Dan memang saya anti Membaca terjemahan Karena kalau kita berbicara terjemahan Kita banyak ditipu Termasuk orang-orang depak juga Gak becus dalam menerjemahkan Al-Quran Makanya saya anti Betul itu kalau bicara terjemahan Jadi saya buka kitab-kitab aslinya Dan ternyata Ada banyak Riwayat yang saya temukan Yang mengindikasikan bahwa Tapi saya belum mengklaim ya Saya bilang waktu itu Jangan-jangan Apa yang saya yakini ini tidak benar Saya memulai Sebuah riset pada saat itu Tentunya berdasarkan disiplin ilmu Yang saya pelajari Misalkan ketika saya Meneliti sanat hadis itu Ada yang namanya Ilmu jarah watangadil Ya Ternyata jarah watangadil juga Itu punya banyak kelemahan Ilmu jarah watangadil itu Karena Kualitas perawi hadis Itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang Fikoh atau tidak Fikoh Yang adil atau tidak adil Kadang-kadang bukan karena Bukan dinilai secara objektif Tapi berdasarkan tendensi Kadang beda mazhab dikit Langsung oh Ini Tidak sikoh ini Perawinya Ini tidak bisa dipercaya Ini batil Kadang-kadang kayak gitu teman-teman Disitulah saya kembangkan penelitian saya Akhirnya saya keluar dari sebuah Keluar dari beberapa metodologi Metodologi yang selama ini Saya anggap sebagai sebuah doktrin Seperti ilmu jarah watangadil Saya keluar saya menggunakan Metodologi penelitian barat Untuk melacak sejarah Ada yang namanya historiografi Nah Jadi Semua disiplin ilmu ini Saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah Dengan metodologi penelitian barat Bahkan metode-metode Metode-metode yang sering digunakan oleh Keserjanaan muslim barat Itu juga saya gunakan Dan Walhasil semua itu mengantarkan saya Untuk menjadi seorang yang Murtad Secara sukarela Saya Murtad secara Merdeka Enggak merdeka sih Karena saya juga Ada tekanan Kalau ketahuan Karena sekarang kan masih sembunyi Saya Orang belum tahu Kalau saya Murtad Saya kasih contoh Misalkan Saya kasih contoh Misalkan ada Riwayat tentang Misalkan ada ayat yang bermunyi Kayak gini Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahu lahafizun Kami menurunkan Al-Quran Kami pula yang menjaga Tapi fakta yang tertulis Di dalam kitab-kitab hadis Bahwa Al-Quran ternyata Tidak terjaga Ada ayat yang Diturunkan Menyusui pria dewasa Sepuluh kali Lalu didiskon Atau dinasah Dibatalkan Hukum itu menjadi lima kali Dan ketika wafatnya nabi Itu masih dibaca Dan hari ini Tidak terbaca Artinya Klaim bahwa Al-Quran itu dijaga Tidak bisa kita memvalidasi Secara akademis Secara ilmiah Apalagi kalau kita Menggunakan kajian bedah pustaka Itu tidak bisa terkonfirmasi Teman-teman Karena tidak sesuai fakta Itu Satu Terus Belum lagi Riwayat-riwayat Tentang Ini Kebetulan yang saya teliti Adalah riwayat-riwayat Dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Karena ahlus Sunnah wal Jamaah Ini adalah Mazhab yang terbesar Dan yang paling Otoritatif Di seluruh dunia Dan saya juga adalah Seorang ahlus Sunnah Waktu itu Otomatis yang saya teliti Adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah Karena itulah yang paling terkenal Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah Banyak menggambarkan Ahlak nabi yang Maaf ya Saya tidak bilang Bahwa Ahlak nabi ini buruk Tapi kitab-kitab itu Menggambarkan ahlak nabi buruk Buruk banget Disuruh nikah Sampai 4 kali Ternyata dalam riwayat itu Istrinya 11 orang Untuk seluruh kaum muslimin Dan muslimat Mumin wal mu'minat Yang mendengarkan Kesaksian saya Sebelumnya saya minta maaf Saya tidak menista disini Saya tidak menista Tapi saya berbicara Secara ilmiah Berdasarkan penelitian saya Saya meneliti Saya murtad Karena saya meneliti Bukan karena mimpi Mimpi didatangi Bunda Maria Tuhan Yesus Meskipun pernah itu terjadi Tapi saya tidak bisa Seperti itu Saya harus menguji Oke saya kembali Tadi yang saya sebutkan itu Hanyalah contoh Contoh misalkan Dalam surat An-Nisa Dikatakan Saya melihat bahwa Ada beberapa riwayat Yang menunjukkan Istri Nabi itu Bukan dua Bukan tiga Bukan empat Tapi sebelas Dan ini tercatat Di dalam kitab standar Kutubu Sita Yang paling muktabar Yaitu kitab sahih Al-Bukhari Yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Ini Tidak logik Sedangkan kita Diperintahkan Untuk hati Allah Taat kepada Allah Tapi yang dijadikan Sebagai uswatun hasan Walkudua Ternyata tidak taat Kepada Tuhannya Jadi pada saat itu Ingat bukan sekarang Pada saat itu Saya berpikir Agama macam apa ini Agama macam apa ini Itu satu Kitab sucinya Tidak terjaga Bisa hilang Dimakan kambing Dan tidak ada sekarang Contoh misalkan Di dalam Sahih Sunan Ibnu Maja Telah turun ayat Tentang menyusui Predewasa Sepuluh kali Ayat tentang roja Melalu hilang Dimakan kambing Apa-apaan ini Sebagai seorang Akademisi Sebagai seorang Intelektual Sebagai seseorang Yang mempertuhankan Akal Mempertuhankan Ilmu pengetahuan Pada saat itu Bukan sekarang Pada saat itu Saya mentuhankan Ilmu pengetahuan Itu tidak akan bisa Saya terima Akhirnya saya mulailah Penelitian Saya mulai meriset Saya kumpulkan Kitab-kitab Kalau dikenal Dalam kaum muslim Itu disebutnya Kutub-kitab Saya kumpulkan Semua itu Semua sumber Baik sumber primer Maupun sumber sekunder Semua saya kumpulkan Lalu saya riset Di situ Akhirnya Sampailah pada Suatu Keputusan Bahwa saya Harus memilih Untuk tidak Meyakini Agama manapun Selama satu tahun Saya menjadi seorang Saya menjadi seorang Ateis Di dalam keateisan saya Saya tidak berhenti Saya tetap melanjutkan penelitian saya Riset saya Akhirnya satu ketika teman-teman Kejadian itu Saya mulai menjadi Ateis itu Di semester 2 Semester 3 Dan semester Jadi Masuk semester 3 Sampai semester 4 Udah jadi Ateis Di situ Jadi saya murtad Di situ Tapi belum menganut agama Apapun Belum Masih jauh Panjang perjalanan saya Di situ Teman-teman Akhirnya Saya didatangi oleh Orang yang Dekat banget sama saya Bukan pacar ya Karena laki-laki Dekat banget sama saya Dia suruh saya Untuk kembali Meriset Agar kembali Kepada Al-Quran Ya Kembali kepada Al-Quran Baik Saya kembali Meriset Al-Quran Setelah saya meriset Pada saat itu Saya ketemu dengan Beberapa ayat Ya Jadi Misalkan Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ya Surat Ali Imran ini Ayatnya 45 Teman-teman Pernah saya sampai Kepada ayat itu Karena saya meneliti Al-Quran ini Bukan setengah-setengah ini Dari ayat per ayat Dari surat per surat Itu saya teliti Dengan 12 Disiplin ilmu pengetahuan Lengkap dengan Metodologi tafsirnya Ketika saya sampai Kepada surat Al-Quran Ayat 45 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan Perhatikan Setelah ketika Ketika para malaikat Mengabarkan Malaikat Berkatakan Mengabarkan Kepada Maria Maria Bunda Maria Atau Mariam Ya Mariam Wahai Mariam Inna Baha Sesungguhnya Allah Yubassiruki Memberikan kabar Kepadamu Bikalimatin Minhu Dengan Firmannya Ya Ini Pakai Domir Hua Hu disini Khitabnya Kembali Kepada Firman Yang berbunyi Kalimatin Siapa Nama Firman Ini Ismuhu Namanya Ya Hu disini Kembali Kepada Firman Ismuhu Al-Masih Hu'i Sabah Mariam Dia Bernama Al-Masih Bin Mariam Wajiham Fiddun Ya Wal-akhirat Wa Minal Mukharrabin Dia Terdepan Di Dunia Dan Di Akhirat Dalam Kata Lain Wajiham Ainda Allah Saya Berfikir Bahwa Sang Rasul Akhir Zaman Yang Bergelar Khatam Nabi Sayyid Al-Anbiya Wal-Mursalin Muhammad Al-Mustafa Nabi Akhir Zaman Pun Tidak Bergelar Enggak Disebutkan Wajiham Fiddun Ya Wal-akhirat Saya disitu Mulai Mempertajam Penelitian Saya Saya Mau cari Dimana Ujung Pencarian Saya Dari Ayat Ini Itu Saya Kejar Betul Itu Sampai Ketika Ketika Apa Sampai Pada Suatu Ketika Saya Sampai Kepada Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 44 Ini Beruntun Ini Ya Ini Dalam Kondisi Saya Ateis Saya Berdoa Tuhan Kalau Memang Kau Ada Tunjukkan Siapa Kamu Tapi Tunjukkan Jangan Dalam Keadaan Halu Saya Nggak Mau Kau Nongol Dalam Mimpi Saya Mau Nongol Sekarang Amin 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 Saya Belum Gitu Sama Tuhan Tuhan Kalau Memang Kamu Ada Tunjukkan Siapa Kau Tapi Jangan No Muncul Dalam Mimpi Karena Kalau Kau Muncul Dalam Mimpi Saya Tuduk Kau Sebagai Setan Meskipun Kau Mengaku Sebagai Allah Kau Mengaku Sebagai Muhammad Kau Mengaku Sebagai Tuhan Yesus Sebagai Buddha Sebagai Bunda Maria Kau Datang Sebagai Sidarta Gautama Akan Saya Teriaki Kau Setan Kalau Kau Datang Dalam Mimpi Jangan Kau Datang Dalam Mimpi Kau Muncul Dalam Wujud Interpretasi Tafsir Muncullah Dalam Wujud Interpretasi Penelitian Muncullah Secara Ilmiah Itu Doa Saya Kepada Tuhan Akhirnya Saya Sampai Kepada Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 44 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Anzalna Huttawrat Tafiha Hudaw Wannur Yahkum Bihan Nabi Yuna Ladina Aslamu Lilladina Hadu Wal-Rabbaniyuna Wal-Ahbar Bimas Tuhfizu Min Kitab Allah Wakanu Alayhi Syuhada Fala Takhshawun Nasa Wakhshawni Wala Tashtaru Bi Ayati Thamanan Qalila Waman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa Ula'ikah Hum Al-Kafirun Sungguh Kami Yang Menurunkan Perjanjian Lama Yaitu Taurah Taurah Di sini Yang Ditulis Ya Tapi Taurah Itu Kan Perjanjian Lama Jadi Saya Menginterpretasikan Sebagai Perjanjian Lama Inna Anzalnahu Taurah Taurah Bimana Perjanjian Lama Ya Gitu Fiha Kepadanya Hudaw Wanur Terdapat Petunjuk Dan Cahaya Yang Dengan Kitab Itu Para Nabi Pada Saat Itu Di Masa Perjanjian Lama Berserah Diri Kepada Allah Memberi Putusan Atas Perkara Orang Yahudi Demikian Juga Para Rabi Yahudi Dan Para Pendeta Mereka Perhatikan Kenapa Para Rabi Dan Bimas Tuhfizu Min Kitab Allah Wakanu Alihi Suhada Karena Mereka Para Rabi Karena Mereka Para Pendeta Ingat Bukan Ustadz Bukan Kiai Para Rabi Para Pendeta Diperintahkan Untuk Menjaga Kitab Allah Dan Dengan Kitab-kitab Itu Para Pendeta Akan Bersaksi Catat Ayatnya Ini Sebagai Pelajaran Juga Buat Teman-teman Ya Mereka Diperintahkan Untuk Memelihara Kitab-kitab Allah Dan Mereka Menjadi Saksi Terhadapnya Karena Itu Jangan Takut Kepala Manusia Takutlah Kepadaku Jangan Kamu Jual Ayat-ayatku Dengan Harga Murah Oleh Karena Itu Teman-teman Sekalian Di Kalimat Terakhirnya Berbunyi Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Ya Dengan Apa Yang Diturunkan Allah Dalam Konteks Ayat ini Adalah Perjanjian Lama Kalian Kalau Gak beriman Kepada Perjanjian Lama Kalian Kafir Itu Perhatikan Itu Teman-teman Ya Lalu Saya Sampai Kepada Ayat Selanjutnya Teman-teman Yaitu Di Ayat 46 Surat Al-Ma'idah Perhatikan Baik-baik Wa qaffayna Ala Atharihim Bi'aisa Bani Mariyam Musaddikun Lima Baina Yadayhi Minat Tawrah Wa Ataynah Al-Injila Fihi Hudaw Wa Nur Wa Musaddikun Lima Baina Yadayhi Minat Tawrah Ti Wahud Maw Izzatan Lil Muttaqin Oke Jadi Dan kami Teruskan Jejak Mereka Dengan Menutup Mengutus Al-Masih Putra Mariyam Untuk Membenarkan Kitab Sebelumnya Yaitu Perjanjian Lama Tawrah Dan kami Menurunkan Kepadanya Perjanjian Baru Yaitu Injil Di dalamnya Terdapat Petunjuk Dan Cahaya Dan Membenarkan Perjanjian Lama Atau Kitab Sebelumnya Yaitu Tawrah Dan Sebagai Petunjuk Serta Pengajaran Untuk Orang-orang Yang Bertakwah Disini Saya Mikir Mikir Saya Teman-teman Apalagi Kalau kita Sambung Di ayat 47 Dan Hendaklah Pengikut Injil Memutuskan Perkara Menurut Apa Yang Diturunkan Allah Di dalamnya Barang Siapa Yang Tidak Memutuskan Perkara Menurut Injil Atau Apa Yang Diturunkan Allah Dalam Konteks Ayat Ini Adalah Injil Maka Mereka Itulah Orang-orang Fasih Disini Saya Mulai Melanjutkan Penelitian Saya Akhirnya Panjang Kali Lebar Tidak Mungkin Semua Riset Saya Saya Paparkan Disini Karena Itu Tidak Mungkin Panjang Banget Belum Ulumul Quran Belum Ulumul Hadis Belum Ijma Dan Kias Para Ulama Ya Tidak Mungkin Saya Paparkan Disini Saya Persingkat Walhasil Saya Dibaptis Dengan Nama Baptis Saya Daniel Haleluya Haleluya Dua tahun Yang Lalu Dan Saya Tidak Akan Menyebutkan Dimana Saya Dibaptis Dan Siapa Yang Membaptis Saya Cukup Teman-teman Tahu Saya Daniel Akhirnya Akhirnya Ketika Saya Dibaptis Saya Menyembunyikan Keimanan Saya Di Tengah Komunitas Karena Saya Tinggal Di Asrama Saya Punya Beasiswa Pada Saat Itu Akhirnya Ada Satu Kondisi Di Dalam Ilmu Psikologi Agama Itu Dimana Ketika Seseorang Baru Menemukan Sebuah Suatu Entitas Yang Dianggap Bahwa Itu Adalah Sebuah Kebenaran Mutlak Kadang-kadang Jiwanya Itu Tidak Tenang Dan Saya Membuat Sebuah Tulisan Diterbitkan Di Dalam Jurnal Kampus Dan Ketika Tulisan Saya Terbit Diputus Beasiswa Saya Sampai Hari ini Sampai Hari ini Beasiswa Saya Diputus Tanpa Mereka Mengetahui Kalau Saya Murta Tapi Mereka Curiga Bahwa Saya Sudah Murta Saya Tinggal Di Sebuah Asrama Asrama Dan Saya Tidak Mau Tempat Tinggal Saya Diputus Ya Namanya Juga Kita Kuliah Sendiri Tidak Dibantu Sama Orang Tua Karena Orang Tua Tidak Ada Jadi Saya Tidak Mau Tempat Tinggal Terasi Saya Hilang Cukup Biasiswa Saya Hilang Dan Yang Terjadi Sama Saya Sampai Hari Ini Kalau Saya Mau Pergi Gereja Saya Alasan Untuk Pergi Jogging Pakai Celana Training Terjadi Dan Kadang Saya Jujur Saya Bukan Kristen Yang Baik Karena Setiap Hari Minggu Saya Pergi Kereja Saya Kereja Kalau Sanggup Kalau Tidak Sanggup Ya Sudah Saya Tidur Karena Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Untuk Saya Bertemu Tuhan Di Dalam Baid Allah Di Dalam Rumah Di Gereja Seperti Itu Kesaksian Singkat Saya Yang Pasti Saya Murta Secara Ilmiah Bukan Karena Halu Bukan Lewat Mimpi Bukan Bukan No Dan Bukan Karena Perkawinan Atau Jatuh Cinta Kepada Perempuan Terlalu Murah Keimanan Kalau kita Pindah Keyakinan Gara Lawan Jenis Terlalu Murah Keimanan Kita 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 Tukar Dengan Kemaluan Perempuan Atau Kemaluan Laki Laki Murah Murah Teman Kalian Kalau Ada Yang Mau Mualaf Mualaf Secara Ilmiah Dan Kalian Yang Murta Murta Secara Ilmiah Jangan Keras Langkangan Karena Banyak Banyak Pak Bombom Ini Realitas Yang Terjadi Dia Membuat Kesaksian Bohong Ketemu Muhammad Ketemu Inilah Itulah Saya Yang Pernah Ketemu Yang Namanya Nabi Muhammad Dalam Mimpi Saya Yang Pernah Ketemu Dengan Namanya Tuhan Yesus Dalam Mimpi Belum Tentu Saya Mem Bersaksi Di Depan Umum Karena Saya Akademisi Saya Mahasiswa Apalagi Sekarang Mahasiswa Semester Akhir Saya Lagi Menyusun Skripsi Saya Mahasiswa Yang Dipersulit Skripsinya Sampai Hari Ini Karena Diindikasi Bahwa Saya Murta Meskipun Mereka Belum Punya Bukti Bahwa Saya Murta Hanya Karena Secara Tulisan Saya Yang Muncul Di Jurnal Kampus Yang Mengkritisi Al-Quran Dan Waktu Saya Ateis Saya Sudah Pernah Berdialog Kepada Beberapa Pakar Seperti Profesor Guru Saya Dan Saya Berdialog Kepada Teman-teman Baik Di Media Sosial Mupun Tidak Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Saya Mendiskusikan Tantang Takhrid Hadis Saya Dituduh Pertama Saya Dituduh Liberal Padahal Saya Ateis Saya Nggak Ngerti Apa Islam Liberal Yang Kedua Yang Paling Padahal Waktu Itu Saya Ateis Sampai Hari Ini Ketika Saya Berbicara Masih Ada Yang Komen Oh Itu Siah Itu Saya Nabi Muhammad Dan Tiap Hari Saya Mencaci Secara Ilmiah Sosok Yang Disebut Nabi Tersebut Ilmiah Ya Ingat Ilmiah Garis Bawahi Yang Sampai Saya Kena Delik Lagi Dan Saya Katakan Sama Teman-teman Mulai Dari Mimbar Channel Yang Diberkati Tuhan Ini Dari Mimbar TikTok Yang Diberkahi Oleh Tuhan Ini Saya Katakan Kepada Teman-teman Semua Saya Siap Untuk Kembali Menjadi Mu'alaf Saya Siap Dengan Catatan Satu Kalahkan Saya Dalam Perdebatan Kalahkan Saya Dalam Perdebatan Benar Kita Berikan Kembali Kone Yesus Terakhir Saya Sampaikan Silahkan Nanti Kalau ada Yang Mau Bertanya Terakhir Saya Sampaikan Bahwa Apa Yang Saya Lakukan Selama Ini Itu Hanyalah Bentuk Edukasi Saya Bukan Mencaci Saya Bukan Mencaci Tapi Saya Hanya Berbicara Terkait Masalah Apa Yang Saya Dapatkan Di Dalam Penelitian Saya Ketika Saya Menginjili Tentunya Saya Menginjili Bukan Asal Menginjili Tapi Saya Menginjili Dengan Cinta Bukan Dengan Kebencian Sebagaimana Yang Dijelaskan Di Dalam 1 Korintus 16 Ayat 14 Lakukanlah segalanya Dengan Cinta Seperti Itu Teman-teman Di Dalam 1 Korintus 13 Ayat 8 Kasih Tidak Berkesudahan Nubuat Akan Berakhir Bahasa Roh Akan Berhenti Pengetahuan Akan Tetap Lenyap Haleluya Amin Amin Jadi Seperti Itu Teman-teman Jadi Ini Kesaksian Singkat Saya Dan Saya Minta Maaf Ketika Ada Teman-teman Yang Berharap Bahwa Saya Memberikan Kesaksian Bermimpi Dengan Bunda Maria Atau Tuhan Yesus Mimpi Mimpi Seperti Itu Tidak Akan Saya Ceritakan Di Depan Umum Karena Tidak Ada Satupun Alat Untuk Memvalidasi Secara Ilmiah Dan Secara Akademis Terima Kasih Shalom Shalom Aleykhim Yes Kial 34 Ayat 15 Sampai 16 Aku Sendiri Akan Mengembalakan Domba Dombaku Dan Aku Akan Membiarkan Mereka Berbaring Demikian Firman Tuhan Allah Yang Hilang Akanku Cari Yang Tersesat Akanku Bawa Pulang Yang Luka Akanku Balut Yang Sakit Akanku Kuatkan Serta Yang Gemuk Dan Yang Kuat Akanku Lindungi Aku Akan Mengembalakan Mereka Sebagaimana Seharusnya Altyazı